Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. GKP dalam survei terbaru yang melibatkan 870 petani dan pedagang beras. Selama periode Mei September 2024, terdapat gap harga sebesar Rp250 per kilogram-kilogram antara harga jual GKP di tingkat pengepul dan harga beli GKP di tingkat penggilingan. Ketua Pataka Ferry Sitompul menduga perbedaan harga ini disebabkan oleh keberadaan preman giling yang mengambil keuntungan dari selisih harga ini. Survei juga menunjukkan bahwa harga beras premium mengalami kenaikan dari Rp14.199 per kilogram menjadi Rp14.509 per kilogram. Meskipun masih di bawah harga eceran tertinggi, HET, penyaluran beras premium sebagian besar tersedia di pasar modern. Yang memudahkan pemerintah untuk memantau harga, menunjukkan adanya ketaatan pelaku usaha terhadap regulasi. Hal ini menurut Ferry disebabkan karena ketersediaan beras premium kebanyakan ada di pasar modern atau supermarket yang lebih mudah dipantau oleh pemerintah. Serta menandakan adanya ketaatan pelaku usaha terhadap regulasi. Serta menandakan adanya ketaatan pelaku usaha terhadap regulasi. Serta menandakan adanya ketaatan pelaku usaha terhadap regulasi. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!